Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aku keluar dari bumi dan aku menemukan diriku di Padang Mahsyar Tanahnya begitu murni dan sangat bersih dan tidak terlihat kotor maupun buruk Di sana ada awan-awan di langit dan hujan ringan dan cuaca yang sangat indah Dan ketika aku bangun, aku melihat bahwa wajahku mengarah ke selatan Pemandangannya begitu indah sehingga aku mulai memuji Allah SWT Engkau begitu pemurah karena engkau telah menciptakan cuaca seperti ini Lalu aku melihat ke arah barat dan aku melihat bahwa dua orang sedang berdiri Di depan arasnya Allah SWT Tinggi orang pertama hampir menyentuh arasnya Allah SWT Orang kedua tingginya hanya setinggi lutut orang pertama Satu orang sangat tinggi dan satunya pendek Dan aku berkata Siapakah orang ini yang tingginya sampai ke aras Allah SWT? Aku selalu berharap bahwa suaraku mencapai arasnya Allah Dan kain kepala orang yang tinggi itu menggesek arasnya Allah SWT Dan jika ia bergerak sedikit, dan karenanya aras sedikit bergerak pula Dan aku berkata Betapa hebatnya orang ini sehingga arasnya Allah SWT turut bergerak Dan kemudian aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan mengikuti jejak orang yang tinggi itu Dan mencapai Allah SWT Dan mimpi itu berakhir di sana Taat kala aku bangun dari tidur Aku memiliki perasaan yang luar biasa Dan perasaan tersebut tetap ada selama setidaknya satu bulan Kemudian aku menyadari bahwa pria tinggi tersebut hanya dapat diartikan Sebagai Nabi Muhammad SAW Dan pria pendek tersebut bermakna Nabi Ibrahim SAW Kemudian setelah sebulan Allah SWT memberitahuku dalam sebuah mimpi bahwa Orang tinggi tersebut adalah Nabi Muhammad Dan orang pendek tersebut adalah Nabi Ibrahim Dan engkau benar untuk berpikir begitu Terima kasih telah menonton